Intro Halo pemirsa apa kabar anda Kembali kami perbahari informasi anda di Jakarta-Jakarta Bersama saya Jeffrey Aldino Ragam informasi hangat dan juga berita menarik Telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami Dan berikut diantaranya Petugas gabungan gelar razia minuman keras Di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur Perintah Kota Bekasi pastikan Ketersediaan stok bahan pokok terjamin Selama bulan Ramadan Tradisi nyogrok warnai kemeriahan warga Betawi Sambut datangnya bulan Ramadan Dan pemirsa inilah Jakarta-Jakarta selengkapnya Pemirsa kita buka Jakarta Jakarta kali ini dari informasi Demi menjaga keamanan dan kesucian Bulan Ramadan Petugas Harpol PP dibantu TNI Polri Merazia warung-warung jamu Dan toko minuman keras berkedok toko kelontong Di kawasan Pondok Kelapa, Duren, Sawit, Jakarta Timur Dalam razia kali ini Petugas menyita beberapa dus minuman keras Serta satu galon minuman keras Oplosan siap edar Petugas gabungan Satpol PP, Jakarta Timur Menyisir warung jamu yang berada di sekitar Pondok Kelapa, Duren, Sawit Petugas menemukan belasan botol minuman keras Dari beberapa warung jamu Dan satu galon miras oplosan siap edar Serta mengamalkan pembeli miras oplosan Petugas juga mengerapkan salah satu toko miras Berkedok kelontong di Duren, Sawit Milik toko sempat meminta petugas Tak membawa tiga dus berisi puluhan botol Miras tanpa izin jual Penyakit masyarakat Yaitu beralkohol Hasilnya apa Pak? Dari hasil operasi pekat tadi kita dapatkan Empat dus Tiga puluh enam botol Berikut satu galon ginseng Oplosan ginseng Dari kegiatan terselenggaranya ketertiban umum Tidak ada hentinya Tidak ada satu detik pun berhenti Akan kita laksanakan terus menerus Apalagi ini menjelang bulan kuasa Mudah-mudahan menambah kenyamanan Saudara kita muslim yang akan memperbaikan ibadah kuasa Raja miris ini dilakukan guna menjaga ketertiban dan kusuhan Selama bulan suci Ramadhan Pemirsa puluhan remaja yang diduga akan menggelar aksi balap liar Di kawasan MM 2100 Cikarang Barat Kabupaten Bekasi diamankan petugas kepolisian Belasan kendaraan tanpa dilengkapi surat-surat dan plat nomor pun berhasil diamankan petugas kepolisian Puluhan remaja yang diduga menggelar aksi balap liar lari berhamburan saat melihat kedatangan petugas kepolisian yang menggelar operasi kejatan jalanan Petugas melepaskan tembangan peringatan untuk menghentikan aksi balap liar yang berusaha melarikan diri Di sejumlah titik di kawasan industri MM 2100 kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Petugas pun langsung melakukan penggeledahan kepada puluhan remaja yang tertangkap Serta memeriksa kelengkapan kendaraan Hasilnya 10 kendaraan yang sudah dimodifikasi dan tak dilengkapi surat-surat langsung diamankan petugas gabungan Polri TNI dan Satpol PP Bahkan saat dilakukan penyisiran sejumlah orang yang mencoba kabur berhasil diamankan dan dibawa ke Mapolsek Cikarang Barat Tercatat lebih dari 15 sepeda motor di situ petugas Malam hari ini kami melaksanakan kegiatan cipta kondisi dan juga operasi kejatan jalanan Kami telah mengamankan sebanyak 10 kendaraan roda 2 Yang mana kita dapati tadi para remaja yang menggunakan kendaraan Ada yang diduga akan melakukan aksi balap liar Sehingga hasil pemeriksaan ada kurang lebih 10 kendaraan yang tanpa dilengkapi surat-surat Kami bawa ke Polsek Cikarang Barat untuk para pemiliknya membawa surat-surat yang sah Dan emang di lokasi ini kerap dijadikan lokasi balap liar atau gimana? Kalau dibilang sering kita bilang tidak tapi sewaktu-waktu ada Karena mereka juga pasti akan melihat kira-kira petugas ada atau tidak Kalau ada petugas katronin mereka menghindar Operasi serupa akan terus dilakukan bersama unsur TNI dan Satpol PP Guna memberikan rasa aman serta kenyamanan masyarakat selama bulan suci Ramadan Kita beralih ke informasi lain ratusan personil gabungan Menggelar penataan kawasan akses kolong tol cakung Dari keberadaan pedagang kaki lima Selain penertiban lapak PKL Petugas juga membersihkan dan merapikan kawasan ini agar tidak lagi terkesan kumuh Sebanyak 110 personil gabungan dari petugas Satpol PP, Bina Marga, SDA, PPSU, Perhubungan, Pertamanan, dan Hutan Kota Kepolisian dan TNI melakukan penataan kawasan akses tol cakung 1 di RW 02, Ngurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Senin Pagi Penataan terfokuskan pada penertiban 19 lapak pedagang kaki lima Meliputi pembersihan dan perapian kawasan Seperti perbaikan kanstin, pembersihan saluran, pemakasan pohon, dan perapian lahan kolong Saya tahu hari ini kita melaksanakan penataan kolong tol Karena ini digunakan oleh warga masyarakat sebagai warga masyarakat untuk berdagang Sehingga panggungan cepat berjalan tol, rampir berhenti Dan ini sangat berhenti sehingga banyak pengakuan Penataan dilakukan karena keberadaan PKL ini mengakibatkan kendaraan yang berhenti Berpotensi memicu kecelakaan dan kemacetan lalu lintas Selain memunculkan kekumuhan kawasan Arisita Dermawan, Arisita TV, Jakarta Pemirsa Usaha Jenda Jakarta Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi menarik lainnya Tetaplah bersama kami